Bapak kami di sorga, suku dan terima kasih banyak atas kesempatan lagi kami boleh bertemu melalui Zoom di sini untuk belajar akan firman Tuhan lagi. Biarlah Engkau tolong kami ya Tuhan agar kami percaya kepada firman Tuhan. Karena itulah yang dapat membentuk kami ya Tuhan dari karakter kami yang tadinya buruk ya Tuhan menjadi karakter seperti Kristus. Kami percaya Tuhan akan tolong kami lagi ya Tuhan terlebih. Juga di sini anak-anak SO TV yang akan memberikan pelajaran pada malam ini. Biarlah Engkau tolong mereka dengan rohmu yang kudus. Agar apa yang mereka sampaikan Tuhan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang dapat memberikan kesanggupan kepada anak-anak ini ya Tuhan. Dan juga kami yang mendengarkannya Tuhan diberikan pengertian daripada Tuhan. Terima kasih. Bukti-benar kami sudah jaga dan peliharakan dan memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami secara natural terlebih spiritual. Dan pada malam hari ini Bapak sudah sediakan lagi makanan yang bergisi yaitu dari firman Tuhan untuk bisa kami menikmati sama-sama. biarlah Tuhan kami mau buka hati kami sehingga benih firman ini boleh ditabur dan bisa menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan dan anak-anak SOTP yang akan menjadi saluran berkat Tuhan kami percaya roh kudus yang akan menonton mereka sehingga apa yang akan mereka sampaikan itu adalah menjadi kebutuhan kami sekarang ini terlebih untuk mempersiapkan karakter kami ya Tuhan supaya kami bisa siap dimeteraikan dan kami bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan besar di depan menanti kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi kami hanya meserahkan kami punya jam-jam belajar yang indah ini ke dalam tangan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih Kak Lydia Sama-sama Selamat malam semuanya yang ada di Zoom dan juga di Sonder Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Antinita Kehidupan Antiniti Om Jafri Tauniman Om Demi dan Kak Miken dan Kak Su Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Sekarang kita akan mereview Bible study hari sabat Bible study hari sabat kita yang berjudul The Two Peter Yang pertama kita kan sudah belajar bahwa ada linear dan fractal kan Iya Dan kita akan membahas bahwa ada Dua Peter Apakah Kak Lid, Mary Bell boleh tanya? Boleh Mary Bell Siapa Petrus? Petrus adalah murid Tuhan Yesus Betul Apakah sepanjang masa mengikut Tuhan Yesus Petrus adalah murid yang mantap? Mantap Apa yang tidak mantap dari Petrus? Yang tidak mantap dia menyangkal Tuhan Yesus ya Iya atau Peter menyangkal Yesus Tidakali di akhir kehidupan Yesus Oh iya benar Apakah Petrus bertobat Kak Lid? Bertobat Dan pengertian ini digunakan oleh orang-orang yang mengabarkan damai-damai bahwa di midnight masih bisa bertobat Karena Karena Petrus pun Karena Petrus pun di masa akhir kehidupan Yesus masih bisa selamat karena dia bertobat Sedangkan yang kita belajar di midnight pintu kasihan kita sudah tertutup Apakah kedua ini Apakah kedua ini hal yang bertentangan Kak Lid? Iya Bel Kelihatannya bertentangan Mari kita buktikan bahwa bertobatan Peter di akhir hidup Tuhan Yesus Bukanlah suatu alasan untuk kita bisa bertobat juga nanti di midnight Dan marilah kita bangun fondasi untuk hal ini Kita ke Kutipan NL 41.4 Apakah Kak Ubi bisa baca kutipan ini? Halo Maribel Halo Kak Ubi Selamat malam Apakah bisa baca? Selamat malam Tentu saja bisa Yang NL ya Notebook Lipset Kejahatan yang menyebabkan kejatuhan Petrus Lepitar dalam menyangkal Kristus di pengadilannya membuktikan kehancuran ribuan hari ini Tidak ada yang terlalu menyinggung Tuhan atau berbahaya bagi jiwa manusia sebagai kesombongan dan merasa diri cukup Dari semua dosa kesombongan dan merasa diri cukup adalah dosa yang paling tanpa harapan yang paling tidak dapat disembuhkan Terima kasih Kak Ubi Apakah Kak Ubi Maribel boleh tanya? Boleh Apa dosa yang paling berbahaya dan tidak ada harapan kalau dilayani terus? dosa kesombongan dan merasa diri cukup Betul Siapa di Alkitab yang merasa diri cukup Kak Ubi Namanya Petrus Petrus Namanya Petrus Siapa ya? Namanya Petrus Maribel Selain Petrus siapa Kak Ubi? Orang Farisi Cluenya di buku Revelation Laudeki Ya Maribel Nah itu dia Dan kondisi merasa diri cukup Siapa yang memiliki Kak Ubi? Umat Tuhan di akhir zaman Sesuai konteks yang Kak Ubi telah bacakan Petrus Nah itu dia Jadi apakah saudara-saudara bisa mengerti ya? Amin Dan Kak Ubi 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 Puji Tuhan Mari kita lihat kenapa Petrus memiliki dosa yang sangat berbahaya ini Mari kita lihat kenapa Petrus memiliki dosa yang sangat berbahaya ini Kita kekutipan NL 42.1 Sekarang kita akan kekutipan NL 42.1 Terima kasih Kak Ubi Telah bacakan dan sudah menjawab Jawaban Eh pertanyaannya Sekarang kita minta yang baca Kak Genesis Lydia Apakah bisa baca? Halo Maribel Boleh Silahkan Kak Lydia NL 42.1 Kejatuhan Petrus tidak terjadi secara instan Tetapi bertahap Kepercayaan diri membawanya kepada keyakinan bahwa ia telah diselamatkan Dan langkah demi langkah diambil di jalan yang menurun Sampai ia dapat menyangkal Tuhan Makasih Kak Genesis Lydia You're welcome Maribel Apakah Kak Genesis Lydia boleh ditanya? Jadi pertanyaannya Jadi pertanyaannya apakah tiba-tiba kejatuhan Peter dalam menyangkal Yesus? Kak Lydia Tidak tiba-tiba Mary Bell Betul Kalau tidak tiba-tiba secara apa Kak Lydia? Sesuai Sesuai Tidak bacakan di kutipannya Oke Sorry ya Tadi ini Jadi kalau tidak tiba-tiba kejatuhan Peter Gradual atau bertahap Berangsur-angsur ya Betul Atau secara bertahap-tahap Step by step Betul Dan seperti yang dibacakan Yang dibacakan kenapa bisa seperti itu? Petrus percaya atau punya keyakinan bahwa Petrus sudah diselamatkan Sehingga langkah Petrus semakin menurun Dan menurun sampai ia menyangkal Tuhan Apakah saudara-saudara bisa mengerti? Dan juga Kak Lid Bisa Maribel Puji Tuhan Kita akan lanjut Ya Halo Antinuning Apakah bisa bertanya? Apakah bisa ditanya? Halo Antinuning Apakah bisa dengar? Belum kedengaran suara Antinuning Oh kalau Antinuning belum bisa Kita akan Kita akan ganti Dan apakah Om Demi bisa Ditanya? Ditanya Halo Om Demi Apakah bisa dengar? Meribel bisa dengar? Sorry So Bisa Tanya Jadi menyangkal Tuhan adalah hasil dari langkah menurun yang diambil Petrus Ya betul Kalau menyangkal Tuhan Petrus sudah menurun 10 langkah Untuk kembali ke langkah awal Petrus harus apa Om Demi? Dia harus naik ke langkah yang pertama Langkah apa itu Om Demi? Dia harus menurun lagi Atau harus naik 10 langkah ya Om Demi? Iya Dia harus naik 10 langkah Karena sudah turun 10 Jadi dia harus naik 10 langkah Betul Apakah bisa naik 10 langkah kembali dilakukan secara instan? Tidak bisa Harus step by step atau bertahap Betul Artinya kalau di midnight Memang bisa berubah Tidak bisa berubah secara instan Karena Sebagaimana kejatuhannya langkah demi langkah Demikian juga Kalau mau kembali Tidak bisa instan Harus kembali ke langkah-langkah Yang sudah ber Rangsur-angsur Salah diambil Salah diambil Jadi di midnight Kita sudah Establish Tidak ada yang bisa berubah di situ Karena kalau mau berubah Tidak bisa Instan Kenapa tidak bisa instan? Karena Tidak ada waktu Lagi untuk kembali ke langkah-langkah Menanjak Ke atas yang sudah kita pilih Untuk menurun Ke bawah Sebelum midnight Karena di midnight Yang sudah kita pelajari Adalah waktu Untuk mengabarkan Kelipas Atau Advent nominal Bukan waktunya Untuk kembali Dari langkah-langkah Yang salah Yang kita sudah ambil Sebelum midnight Apakah saudara-saudara Bisa mengerti? Amin Maribel Jelas Inilah bagian Yang saya bawakan Biarlah saudara-saudara Tidak tertipu Dengan Pekabaran Nabi-Nabi Palsu Puji Tuhan Makasih Sayang Sama-sama Maman Juh Dan kita akan Lanjutkan BS ini Dan dibawakan oleh Kak Ujok Selamat malam Selamat malam Saudara-saudara Selamat malam Juh Selamat malam Juh Selamat malam Juh Selamat malam Kristian Kita akan lanjut Malam Kak Lydia Kita akan lanjutkan Pelajaran The two Peter Dan saya akan Lanjutkan Apa yang Mary Bell Sudah bawakan Kita akan Baca Kutipan Yang akan Menguatkan Fondasi Yang Mary Bell Sudah bawakan Bahwa Bila kita Ambil Langkah-langkah Salah Sebelum Midnight Ketika Midnight Kita Ketika Midnight Datang Mustahil Kita akan Ambil Langkah Yang Benar Seperti Yang Dikatakan Oleh Orang-orang Yang Sembarang Menutip Roh Nubuat Untung Untuk Kepentingan Cinta Dosanya Yang Masih Suka Dibuat Sebelum Midnight Bahwa Saat Di Midnight Bisa Berubah Seperti Petrus Mari Kita Baca Di 5T 81.1 Apakah Angkel Sutardi Bisa Baca Selamat Malam Angkel Sutardi Apakah Bisa Baca Ketipan 5T 81.1 Apakah Lagi Teman Mendi Uco Selamat Kalau Anti Esther Apakah Bisa Baca Halo Uco Bisa Uco Waktunya Tidak Terlalu Jauh Ketika Ujian Akan Datang Kesetiap Jiwa Ketaatan Terhadap Sabat Palsu Akan Mendesak Kita Kontes Akan Berada Di Antara Perintah Perintah Allah Dan Perintah Perintah Manusia Mereka Yang Telah Menghasilkan Langkah Demi Langkah Untuk Tuntutan Duniawi Dan Sesuai Dengan Kebiasaan Duniawi Kemudian Akan Menyerah Pada Kekuatan Yang Ada Daripada Tunduk Pada Cemuhan Penghinaan Ancaman Penjara Dan Kematian Terima Kasih Pintah Apakah Bisa Ditanya Boleh Apakah Ujian Untuk Pris Akan Terjadi Di Midnight Iya Akan Betul Betul Dan Dikatakan Bahwa Waktu Ujian Tidak Jauh Lagi Iya Kalau Di Zaman Mrs. White Saja Tidak Terlalu Jauh Betapa Dekatnya Waktu Ujian Itu Di Zaman Kita Apakah Apakah Esther Bisa Ditanya Lagi Iya Ujian Bisa Dan Midnight Kita Akan Diuji Untuk Pilih Tanda Binatang Atau Kita Pertahankan Sahabat Sesungguhnya Kan Anti Esther Gimana Boleh Ulang Dan Di Midnight Kita Akan Diuji Untuk Pilih Tanda Binatang Atau Kita Pertahankan Sahabat Sesungguhnya Kan Anti Esther Iya Betul Bocok Dan Kalau Saya Belum Dan Kalau Saya Sebelum Midnight Selalu Ambil Langkah Langkah Duniawi Menyesuaikan Kebiasaan Duniawi Apakah Itu Bukti Saya Mau Pertahankan Sahabat Yang Benar Atau Saya Akan Pasti Terima Mark Of The Beast Terima Kasih Anti Esther Jadi Kita Bisa Lihat Pilihan Kita Di Midnight Apa Dengan Kita Melihat Apa Yang Kita Pilih Sekarang Kalau Kita Sekarang Memilih Hal-hal Duniawi Kita Juga Pasti Nanti Di Midnight Pilih Hal Duniawi Dan Kalau Pilih Hal Duniawi Nanti Harus Ada Tanda Binatang Karena Kita Tahu Kita Nanti Dilarang Berjual Dan Beli Dan Orang-orang Yang Sudah Terbiasa Melayani Hal-hal Duniawi Nanti Di Midnight Lebih Memilih Hilang Daripada Sementara Dicemo Dihina Diancam Dipenjara Dan Mati Apakah Saudara-saudara Bisa Mengerti Bisa Kristi Sekarang Apakah Om Apakah Bisa Ditanya Bisa Apakah Kalau Tidak Melayani Daging Artinya Daging Mati Iya Dan Kalau Tidak Melayani Daging Apakah Daging Menderita 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 Dan Menteri Kalau Tidak Dilayani Daging Seperti Dipenjara Karena Tidak Bisa Melakukan Apa Yang Dikendaki Kan Om Marce Iya Jadi Kalau Saya Layani Daging Apakah Daging Saya Menderita Iya Oh Tidak Kalau Layani Tidak Menderita Tapi Kalau Tidak Dilayani Dia Menderita Betul Om Marce Terima kasih Artinya Kalau Sekarang Ini Kita Lebih Baik Layani Diri Daging Atau Hal-Hal Duniawi Sehingga Daging Tidak Mati Tidak Menderita Tidak Dipenjara Begitu Juga Pun Di Midnight Kita Akan Lebih Pilih Layani Daging Daripada Mengalami Cemoh Ecemohan Cemohan Hinaan Ancaman Penderitaan Dan Mati Dan Kita Boleh Tanya Kepada Kak Bobi Halo Kak Bobi Apakah Bisa Ditanya Ditanya Kepada Daging Terima kasih.